musik ibu tinggal dimana? di sini sehat ya bu ya? sehat ya gak sehat sehat gak sehat gimana? itu ya pak usia berapa usia? 65 oh ini siapa lagi? saya emak emak iii 80 jadi udah banyak 7 ini ya jangan lupa ya saya mau kita cuma mencacau tolong anak saya masuk ke inca Oh kulanya? iya iya umur yang 124 yang 124 tempatnya punya pabrik pabriknya nggak masuk pak katanya umurnya udah tua tapi pernah ngelamar itu selalu ada outsourcing nyogok kalau gak masuk ke itu yayasan yang bisa nyogok ada yang minta 8 juta anaknya emang pernah dimintain dulu anaknya pernah waktu tapi pernah ya pernah masuk dimintain dulu kalau cuman 3Wnya cuman di restoran cuman gak kajinya kan gak bisa ngebayarin saya tapi kan tapi kan udah biasa katanya gak boleh masuk berikutnya udah tua 24 masih muda itu yang cewek udah masih bulan itu oh katanya itu berapa juta biasa ada delapan katanya kabrik itu harus berikutnya kabriknya kabrik apa aja kan kita yang gitu kan lalu apakah akhirnya kaya oh iya oh iya oh iya oh iya oh iya 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 amin amin iya iya tinggalnya gimana kamu tanya mau sini oke boleh malingin di iya 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 Saya minta saja harus adil ke orang yang miskin-miskin itu ya. Yang orang-orang miskin itu harus diadili. Jangan sampai pada nganggur, orang kecil harus kan. Orang kecil itu kalau lama-lama harus punya rumah tangga juga, harus tanggung jawab, itulah yang masa depannya. Jangan sampai pada nganggur, orang-orang miskin itu harus pakai sogokan. Mas, pakai sogokan, berapa nyokoknya? 5 juta. 5 juta, nyokoknya kemana? Oh ya, ya, asam. Kami dipersulit sampai hari ini pun. Harus ada depan. Ya, kalau mau kerja, ini harus dipermasalahkan dengan ADM. 5 juta masuk saat pambis ini, ubik pun sama. Jangankan buat sogok segitu, makan sehari-hari pun sulit. Bapak tolong perjuangkan nasib kami Kami peribumi besar kecil Tapi mencari kerja Sangat sulit diperjuangkan dengan ADM yang begitu tinggi Yang kami tidak mampu menjangkau Saya tahu orang yang bijaksana Dan berdibawa pasti bisa maju Ini anak nomor berapa? Kedua Berapa bulan? 5 bulan Masihnya seklusif? Bagus Halim Eh, tadi antar papanya Kakak Iya, kakak ini adeknya Adeknya Itu apa? Jumur, jumur, jumur Jumur, jumur Masak Orang pendek sama orang tinggi Oke Alhamdulillah Senang banget rasanya ketemu calon Bapak Presiden Mudah-mudahan saya doakan menjadi Presiden yang bisa melindungi rakyatnya Selamat menikmati rakyatnya Saya cekot Jumur, 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 jika menikmati rakyatnya Arti Jawa, kamu ya Nah itu gue juga jemur Mengerjakan jemur Jumur, jemur, jenjakan bapak Sangat bahagia sekali saya Saya siap bertukup pak Semoga bapak bektirri Pemimpin warna nomor satu ini di jemur Saya akan memberikan suatu kenangan-kenangan Wayang kesatria tim ini Semoga Bapak bisa menjalankan amanah Dan membangun negara dan bangsa Demi keadilan dan kemampuran Amin Ya Allah Setiap tanggungkan kebenaran Bagaimana ingat hari wayang nasional Ketua Pemadih Jawa Barat Abah Haji Darsal Ibiksana Pepromo Alhamdulillah Sekarang di Kerawang Kita sarapan Soto Kerawang Namanya Soto Gempol Kerawang Soto Gempol Kerawang itu yang menarik adalah Dia dari Sebenarnya Santan Ada tulisannya Berdiri sejak 1970 Terus diri sejak beruntah Jadi berdirinya sudah lama sekali Gak sampe ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Atas nama BKM Mesjid Agung Sheikh Buro Karawang Saya merasa bangga Merasa bahagia Kedatangan tamu Salon Presiden Khususnya Bapak Ganjar Mesjid ini adalah Mesjid milik umat Siapapun Salon Presiden Yang datang ke sini Kapasitasnya beliau adalah tamu Allah Kemudian juga beliau Beri tingkat baik Mau ziarah Ke makam Sheikh Buro Tul Ain Mudah-mudahan Menjadi berkah Bagi kita semua Sudara-sudara ku Sudara-sudara ku Tukan becak Sudara-sudara ku Tukan sayur Sudara-sudara ku Pegawai yang Sekecil-kecilnya Tidak ada satu Yang terkecuali Semuanya Sudara-sudara Saya sampaikan salamku Kepada sudara-sudara sekalian Kita direngas Dengklok Inilah rumah Bung Karno pada saat itu Ketika Anak-anak muda menculi Untuk segera Dinyatakan Merdeka Ini rumah kakek Cucunya yang mana? Cucunya Sekarang ini yang gelola siapa? Saya Dari cagar budaya Dari cagar budaya Yang tidur di sini siapa? Pak Anu Pak Anu Pak Anu Pak Anu Ibu Pak Anu Jadi ada warga keturunan Yang memberikan rumahnya Dan kontribusi untuk kemerdekaan Ini juga enggak seling? Ini juga enggak seling? Satu Mas Satu Mas Satu Sekiranya Hanım Terimakasih 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 Jualannya boleh online Belanjanya boleh online Tapi judi online gak boleh Termasuk pinjol Hanya dengan KTP Anda sudah bisa mendapatkan pinjaman gitu Dikuda gitu Untuk apa namanya pinjaman online Skema kredit pinjaman itu Online boleh uang itu cara Tapi kalau tidak kredibel Tidak bagus Belum tentu benar Kadang-kadang kita tertipu Ini hati-hati Bapak Ibu boleh buat balihu banyak-banyak Tapi tolong dijaga Balihu saya sama Pak Mavu Itu luar biasa laris Jadi kalau habis dipasang Dibawa orang Memang waduh Kayaknya saya bangga ya Ada banyak yang pengen ngoleksi Mudah-mudahan dipasang di rumah gitu ya Bedok lubuk adalah pemaknaan dari trilogi Sunda Muki pare Sagedeng Kangge Indonesia Sengi Ruh Alam Menyaksikan kesyadoan Bagai tersentuh rasa percayaan Kita melihat anak-anak yang hebat-hebat Dia punya kebutuhan khusus Tapi percayalah Bahwa ternyata ketika mereka punya ruang yang sama Prestasi tidak kalah Iya gak? Insya Allah Kemampuan bisa dimunculkan Talenta bisa diberikan Ditunjukkan pada publik gitu Terima kasih ya Cak ya Kamu cita-citanya jadi apa ntar? Aku cita-citanya mau jadi pelatih dan jadi ustazah Weee Tepuk tangan Pelatih taekwondo Taekwondo? Kamu main taekwondo? Iya Wow 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 Aku izin ya mau ngasih Hadiah untuk Pak Ganja Ini hadiahnya apa ini Cak? Oke Yang penting bukan tendangan aja ini Oh oke Waduh Makasih 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 Duduk ya Itu hadiahnya itu Buku mini biografi aku Judulnya bukan beda dari biasa Penulisnya itu Tuna Netra juga Sama kayak aku Penulisnya ini Ramaditya Adhikara Iya bener Judulnya bukan beda dari biasa Gayanya tendangan Aku aja gak bisa nih kakinya Ini bukunya keren banget Keren-keren Makasih ya Cak Dan ini ada tradisi yang baik Tradisi gift yang bagus itu adalah Kasih buku Agar kita suka membaca Dan pengetahuan kita banyak Makasih ya Cak Kepot tangan dong Buat eca Iya Bapak Aku cemburu Anak Pak Bupati Bisa masuk sekolah favorit Meski nilai pasasan Pak Aku iri Ponakan Pak Camat Bisa dapat doi asiswa Padahal tiap hari Bolos dan malas-malasan Pak Aku takut Nanti tak bisa kuliah Karena tak punya Koneksi dan kenalan Kelak aku tak bisa kerja Karena tak punya uang Untuk bayar pelicin jutaan Tak bisa kawin Karena ngurus ini itu Harus pakai sogokan Tak bisa sakit Karena nyari kamar Di rumah sakit Itu harus bayar Tak bisa mati Karena tak mampu Bayar sewa liang tuburan Pak Aku takut Pak Teman-temanku takut Keluarga ku takut Warga desa takut Indonesia ku takut Pak Ganjar Tolong hilangkan rasa takut kami Terima kasih Pak Pertanyaan pertama Kopi atau teh? Kopi Nasi padang atau warteg? Padang Kacang panjang atau tempe goreng? Kacang panjang Lari atau sepedaan? Lari Sepedaan jatuh Marathon apa jalan? Jalan santai Oh jalan santai aja udah tua Pantai atau gunung? Gunung Mobil klasik atau mobil sport? Sport Tapi gak punya Pakaian formal atau santai? Santai Metallica atau dipartol? Metallica Kactersan men Oke Tau Tengah ada mantap Musung kena Messi atau Ronaldo? Messi Ini dia Enggak Messi Enggak Messi Enggak Messi Enggak udah jelas MU degradasi Atau Manchester City Treda Liner 5x Enggak MU Enggak MU terdegradasi Pak Berarti turun ke Liga bawahnya Atau Liat Manchester City Enggak MU Eh saya dari dulu merah Bung Oh waduh Tahan gak deh Tahan ya Masuk 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 Eh mempertahankan Mempertahankan Prince itu penting Enggak boleh mencela Mencela Oke 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 Ya Makasih Makasih ya Makasih ya Sakses ya Sakses ya Sakses ya Oke Maru Sakses ya Sakses ya Jg Sakses ya Sakses ya Dot Sakses ya Terima kasih.